Halo semuanya, sekarang saya akan mereview sebuah wooling air EV tipe light alias ini adalah tipe termurah kuncinya kayak gini, ya kuncinya ini kunci lipat nih, kayak gini karena ini yang tipe light ini belum smart key, masih pake kunci biasa kalau mau nyalain mesin ini kalau kita unlock, ini logo woolingnya, nyala putih kayak gini ya, kayak gitu handle nya ini adalah cungkil kayak gini, vertikal, dia chrome, dan dia nggak di blackout pillar ya, yang tipe light ini door trim ini full plastik ini, sampai ampresenya dia juga full plastik kayak gini, handle dia chrome sini ada penyimpanan, penyimpanan gede, dua sisi, a folder, dan speaker, speakernya kayak gini ya, ini ada twitter sportnya dia kayak gini, joknya seperti ini, dia banyak fabric warna putih, warna silver, silver putih kombinasi, di bagian tengahnya ini warna putih, kayak gini, pengaturan jok, dia cuma ada reclining, sama sliding, di bagian sini, ini, sini ada k folder, di sini ada ventilasi AC, ventilasi AC, ukurannya mungil ya, sekarang kita nyalakan motor distriknya ya, ini udah nyala nih, udah ready sekarang kita nyalakan lampu utama dan lampu hazard, lampu hazard di bagian sini untuk membuka jendela berada di bagian tengah sini, konsol tengah sini ya, auto, buka ini udah auto ya, kedua sisi, baik buka maupun tutup, kayak gini ini tuas pembuka kap mesin ya, di bagian sini ini lampu sendi spion, spionnya tetep hitam glossy, di bagian sini ada list brown sama hitam glossy, kayak gini ya ini kalau mau bukakan mesin tuas harus ditarik dua kali nih tuasnya kayak gini nih baterainya seperti ini deh ya baterainya di situ ini akhirnya kayak gini simbol kayak gini ya untuk ruang motor listriknya kayak gini ini ada air radiator air wiper kayak gini nih imut banget nih apa sini dan ini untuk kecas kecas motor listriknya sesuai dari situ nih tankinya dan nih jarak tempuhnya ini 200 km baterainya dia mencapai 17,3 kWh tenaganya 41 PS torsi 110 Nm itu output motor listriknya yang tipe light ini dia masih halogen lampu senja sama lampu jawabnya kayak gini lampu sen dia juga masih halogen kayak gitu ini velgnya dia velg kalengnya ini cuman ini udah ditutupin kayak gini dia tonton polis bannya jt radial kambiro ekotek profil bannya 145 70 R12 12-12 inci nih kecil banget rem belakang dia promolnya nih ini lampu belakangnya kayak gini dia masih halogen nih lampu belakangnya masih poklam kampusen masih halogen ini lampu rem juga masih halogen tadi ya di bagian kiri-kanan ada reflektor tapi lampu platomer sudah LED nih kayak gini ini ada tulisan wooling ini ada reflektor merah-merah ini memanjang tentunya ini enggak ada wafer belakang adanya ini antena nih antena yang model devogger sini ada lampu rem belakang ini tombol untuk reset tombol untuk mid ya reset di tombol untuk peringatan untuk pengaturan arah ini seringnya dia dua palang kayak gini ada rpk juga disini seringnya dia warna abu-abu nih abu-abu putih untuk pengaturan setir ini fix ini pengaturan setirnya nggak bisa diatur teleskopik sini ada saklar lampu sen sama lampu depan sini ada saklar viper sudah intermittent ini tombol untuk audio dan untuk audio dia jadi satu sama midd ini karena di bagian sini dia nggak ada layar head unitnya untuk yang tipe light ini Hai jadi untuk radio ya jadi satu sama ini jadi agak repot biasa penumpang depannya kalau untuk penumpang depan dia harus minta ke pengemudi untuk ganti radio atau nyata radio itu repot repot sekali tuh nih volumenya kayak gini ini untuk sitrek ini untuk mode AM FM ada radio doang ya ini cuma radio doang ini untuk telepon di bagian sini ini untuk mode pengaturan MID mode mode drive ya ini ada normal sport echo kayak gitu ini ada volt brightness Odo trip meter meter speedo kuran ini tombolnya dari sini ya tadi untuk bagian itu tadi ada kisi AC tadi di bagian situ mungil sini ada ventilasi AC bagian sini pinggirannya aliskrum di banyak silver pengaturan AC nya dia kayak gini ini fanspeed untuk suhu ini sirkulasi udara jadi satu sama sini ini untuk kembusan kaca depan teman ini untuk pengaturan arah semburan AC ini dari sini ya untuk layar AC nya dari situ cantolan kayak gini dua buah ya ini ada port USB untuk ngecas handphone sini ada laci laci nya kayak gini nih unik nih ya modelnya yang kargo net kayak gitu ini transmisinya dia otomatik yang model knop kayak gini ini drive netral ini mundur kayak gini ya ini tadi pemuka jendela penumpang depan dan driver ini rem parkirnya manual kayak gini ya ujungnya dia chrome tuh seatbelt masih fix di sini ada pengenangan Sunvisor di driver dia nggak ada cermin tapi dia ada tempat penyimpanan kertas di sini ada lampu baca sudah LED ini tombol lampu hazard sepian tengah fix nya nih Sunvisor di sisi penumpang depan dia nggak ada cerminnya di sini ada pengangan tangan di sini ada seatbelt sekarang kita ke baris kedua baris kedua aksesnya dari sini ini sudah hampir bentuknya nih untuk lotot saya di sini ada kantong penyimpanan di sini juga di sini ada pengangan nangan di giri juga di sini ada seatbelt di situ juga ada di sini juga ada di sini kayaknya masih ada space-nya nih kayak gini headrest belakang dia fix-nya nih kiri-kanan fix untuk headrest depan dia juga fix itu ada individual door warning di bagian MID-nya tadi ini bagasinya dia elektris handle-nya ini jog baris kedua ketika terlipat ini bisa dilepas-pasang ini jog-nya ini sudah enggak ada apa-apa nih oh 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 oh